MTK tingkat Kabupaten Jayapura resmi dibuka oleh asisten 3 Kabupaten Jayapura yang diikuti 167 Kori dan Korea Musabakatilawatil Quran ke-29 tahun 2022 tingkat Kabupaten Jayapura tahun 2022 di halaman Masjid Agung Al-Aqsa Kota Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura resmi dibuka oleh Bupaten Jayapura yang diwakili asisten 3 set Kabupaten Jayapura Timothius Demetow beberapa waktunya lalu pembukaan tersebut ditandai dengan pemukulan beduk oleh asisten 3 set Kabupaten Jayapura didampingi Ketua LPTK Kabupaten Jayapura Abdur Rahman Basri Ketua Penitia Mursalim Asisten 1 set Kabupaten Jayapura Elvina Sitomorang Jika melihat kembali sejenak ke belakang tentang berbagai prestasi yang sudah diraih para Kori dan Korea Kabupaten Jayapura di berbagai cabang lomba selama ini seperti berhasil keluar sebagai juara umum pada MTK G26 Provinsi Papua pada tahun 2016 lalu kemudian menyusul pada ajar MTK G28 Tingkat Nasional tahun 2020 di Padang Sumatera Barat di mana ada 5 Kori dan Korea Kabupaten Jayapura juga berhasil mewakili Provinsi Papua dengan meraih prestasi yang cukup membanggakan dan terakhir salah satu Korea mampu meraih prestasi juara satu tingkat nasional pada STK di Ternate Maluku Utara hari ini menjadi salah satu indikator Jika Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lain di Indonesia dalam hal pembinaan baca seni Alpura Dalam sambutan tertulis Bupaten Jayapura yang dibacakan asisten 3 set Kabupaten Jayapura mengatakan Jika melihat kembali sejenak ke belakang tentang berbagai prestasi yang sudah diraih para Kori dan Korea Kabupaten Jayapura di berbagai cabang lomba selama ini seperti berhasil keluar sebagai juara umum pada MTK G26 Provinsi Papua pada tahun 2016 lalu kemudian menyusul pada ajang MTK G28 Tingkat Nasional tahun 2020 di Padang, Sumatera Barat di mana ada 5 Kori dan Korea Kabupaten Jayapura juga berhasil mewakili Provinsi Papua dengan meraih prestasi yang cukup membanggakan Dan terakhir, salah satu Korea Kabupaten Jayapura mampu meraih prestasi juara satu tingkat nasional pada STK di Ternate Maluku Utara Hal ini menjadi salah satu indikator jika Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lain di Indonesia dalam hal pembinaan baca seni Al-Quran Asisten 3 Zeta Kabupaten Jayapura berharap melalui pelaksanaan lomba MTK ke-29 Tingkat Kabupaten Jayapura yang akan berlangsung selama 3 hari ini akan dapat menghasilkan pula para juara Kori dan Korea yang akan mewakili Kabupaten Jayapura ke MTK Tingkat Provinsi Papua Bahkan dirinya juga berharap peserta dari Kabupaten Jayapura akan kembali menjadi duta-duta Provinsi Papua pada ajang MTK Tingkat Nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tahun ini dari Sentani, Aditya Setiawan, Sentani TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!